Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa mengatakan, pasien dengan gangguan jiwa yang terlantar harus mendapatkan perawatan dan pengobatan pada suatu tempat perawatan. Di Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat, sebuah yayasan bernama Gerakan Asi Abadi atau Gerasa, mendedikasikan lembaganya untuk membantu perawatan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ khusus perempuan. Keberadaan lembaga ini tidak terlepas dari sosok Vera Menayang, sang penggagas yang kerap disapa bunda oleh para ODGJ yang ditanganinya. Sejak awal berdiri tahun 2011 lalu, Vera dan keluarga mengurus para disabilitas mental yang terbuang di jalanan. Saat ini ada 71 orang dengan gangguan jiwa perempuan yang berada di yayasan Gerasa beserta 6 orang anak penghuni lainnya. Awal merintis yayasan ini, Vera mengurus semua keperluan penghuni yayasan seorang diri. Mulai dari memandikan, mencuci baju, memasak, dan lain sebagainya. Belum lagi jika ia baru saja menjemput ODGJ di pinggiran jalan dengan kondisi yang sangat buruk. Pada saat diambil, kami bawa ke Gerasa. Di situ kami mandikan mereka. Nah pada saat dimandikan ya ada saja tinggal lakunya. Dan orang-orang seperti itu tidak mau dimandiin. Begitu kita guyur dengan air, itu pasti gelagapan. Dan bahkan ada yang menyerang. Pengalaman saya, saat saya lagi mandikan dia, dia berontak, dia pukul saya, saya jatuh. Akhirnya dia kabur. Walaupun mengabdi yayasan Gerasa sangat menyita waktunya, namun Vera bersyukur suami dan anak-anaknya mendukung aktivitasnya. Dan ia pun masih bisa membagi waktu dengan keluarga. Karena saya seorang ibu, ya tentunya saya juga memprioritaskan keluarga, rumah tangga. Karena untuk apa kita melayani, tapi rumah tangga kita juga terbengkalai. Jadi saya berikan waktu juga buat anak-anak saya. Nah anak-anak saya sudah kuliah. Vera mengatakan, tantangan dalam mengurus ODGJ adalah saat mereka baru saja masuk. Para ODGJ harus mendapat perlakuan khusus agar terlihat bersih setelah lama hidup di jalanan. Mereka kan adalah orang-orang yang sangat membutuhkan kasih sayang. Jadi saya mau hadir di depan mereka sebagai seorang ibu. Jadi lebih mengenanya memang. Di hati mereka panggil saya bunda. Dan semuanya panggil saya bunda. Dan saya juga bersyukur mereka menunjukkan kasih mereka kepada saya. Bagi Vera dan keluarga, pengabdian mereka adalah sebuah pelayanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Tidak memandang siapa yang harus ditolong. Karena kasih tidak mengharapkan imbalan apapun.